Halo para gaming girls, di video kali ini, gue bakal main Theotone lagi ya guys ya Sekarang kita bakal review kota gue guys, namanya Sigma Waduh, namanya GG Gaming guys Oke guys, sudah waktunya kita review kota Sigma di Theotone Let's go Selamat datang di kota Sigma di Theotone Oke, kota ini sudah termasuk kota besar dengan jumlah populasi 137.000 Dan setelah gue jadi oleh kota Sigma selama satu periode, kita bakal review kota Sigma Ini adalah landmark Sigma City dan ada taman Youtube Oh iya, soal pabrik transport di Sigma, ada jalur RRT Routernya dari kantor wali kota, di tengahnya ada jalur bus, sampai ke tempat di samping kawasan industri Selain itu, ada bus dalam kota atau Trans Sigma Jumlah routernya cuma 16 doang, dan yang lainnya belum upgrade sampai 50 level Mana gue harus kumpulin tiket lagi, jujur sebenernya gue gak suka lihat konsep kayak ginian Nanti di next update-nya, kudu rombak lagi ya Oke Di sebelah pinggir kota, ada kawasan industri dengan tatahnya lebih rapi By the way, awal-awal bikin kota ini, kawasan industri dulu bikinnya Dan seperti biasa, traffic di kawasan industri ini macet banget loh waktu itu Tapi sekarang gak macet lagi nih Dan ada tempat wisata di pinggir kawasan industri Biar apa, biar para kulit pabrik kota Sigma bisa healing disini guys Hehehe Woy lah ci, ada pabrik plugin SimCity Build It sudah ada di Teltown guys Dan kawasan industri ini sudah bebas polusi dan suara Karena gue sudah pakai teknologi kayak seperti di video sebelumnya Oh iya, di kota Sigma ada jalan tol di atas laut Ya, mirip-mirip kayak seperti di jalan tol di Bali lah Dan tol ini agak sepi guys Karena ya, agak salah milih router guys Dan ada pantai juga bro, di pinggir tol laut ini Dan disini ada kawasan New East State Yang pertama ada permahan temurah di tengah sawah Dan ada permahan temah tapi tatah kota lebih teratur Dan di jalan utamanya ada pohon sakuranya coy Waduh, ada kantor DPL Eh, maksudnya DPL dari kota Sigma guys Oh iya, disini ada Sigma Kata Permahan full apartemen untuk para merantau Buat nyari kerja di kota ini Satu apartemen itu ada 282 penghuni Dan fasilitasnya lengkap banget Dan di sebelah kota Sigma Ada kawasan pertanian guys Atau sawah di kota Sigma Dari utara sampai ke selatan Dan ada dua desa kecil di kota Sigma Ada desa di tengah sawah Dan ada desa di tengah hutan Oke guys, sampai sini dulu di video kali ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan cuma itu doang sih Review kota Sigma di Tioton Paling ada mall, apartemen tinggi Ada MRT, objek wisata Dan masih banyak lagi Tapi gak semua direviewin ya Biar durasi video ini gak ditambah panjang Dan seperti ini peta kota Sigma di Tioton Oke, terima kasih telah menonton video ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax